Halo noob ke 123 lagi disini, dan ya hari ini aku bakal ngereview deck Corridon EX yang tipe naga dan menurutku ini adalah deck Corridon yang paling gampang dan paling tidak ribet untuk dimainkan mari kita langsung mulai saja guide dari deck Corridon EX naga Pembahasan pertama gimana budget dan keuniversalan dari deck ini kalau dari segi budget deck ini mahal karena kamu perlu 4 Corridon EX naga yang gak dikasih gratis tapi untungnya untuk Sandy Shoxnya ini dikasih gratis waktu battle passetnya dia ya, yaitu Paradox Grift jadi kalau misalnya kamu sempat ngambil, berarti kamu pasti udah punya Sandy Shox ini apalagi kalau kamu belum punya Ursa Luna juga, jadi Ursa Luna ini gak dikasih gratis jadi mahal deck ini, dan untuk keuniversalan deck ini banyak ya variasinya Corridon ini bisa dimainin kayak caraku ini, yang bakal kubahas sebentar lagi cara mainnya, habis itu juga bisa dikombol sama Pokemon Invernite nah, habis itu juga bisa dimainkan di deck loss box, karena kan ini bukan basic yang pakai lebih dari satu jenis energi kan, jadi masuk-masuk aja di deck loss box Pembahasan kedua, gimana cara main dan performa dari deck ini udah jelas di deck ini kita di 90% game, bakal pakai Corridon EX sebagai penyerang HPnya cukup besar ya untuk Pokemon basic 230 bukan 220 terus punya 2 attack, tapi aku mau lebih fokus attack pakai serangan keduanya ya, atau serangan utamanya lah Kaiser Tackle, 1 energi HP, 2 energi fighting, base damage-nya 280 jadi Pokemon Vistar itu pasti KO, dalam sekali pukul ya, atau Pokemon yang HPnya di bawah 280 jadi ini adalah deck spesialis wadid KO, walaupun damage outputnya gak terlalu tinggi ya kayak misalnya Raging Bull Ogre, pun itu kan lebih tinggi kan, damage wadid KO-nya bisa sampai 300 tapi ada efek negatif dari serangan ini, yaitu this Pokemon also does 60 damage to itself jadi habis nyerang Pokemon ini kena recoil 60 damage, dan gimana cara untuk mengatasi hal itu makanya kita bawa tool engine booster and capsule sampai 4 copy ya, karena kalau kamu tempelin tool ini ke Pokemon engine Pokemon enginenya ketambahan 60 HP, jadi misalnya untuk serangan pertama Corridon ini Kaiser Tackle jadi recoil dari damage itu gak kerasa, karena kan udah ketambahan sama 60 HP, jadi tetap tanda-tanda kutip 230 HPnya nah, lalu untuk ngisi Corridon, energi buat Corridon yang banyak ya ini, 3 energi, habis itu energinya harus beda lagi kamu pasti butuh bantuan dari Sada ya, Profesor Sada, pilih sampai 2 ancient Pokemon, dan tempelin 1 energi ke tiap Pokemon ancient tersebut dari Discard File, dan kamu dapet bonus, kamu bisa nyari 3 kartu tambahan dari deck setelah melakukan penempelan energi nah, gimana cara ngebuang energinya dari Radian Green Ninja, jadi kamu harus rutin pake Radian Green Ninja, pake ability-nya buang 1 energi di hand, lalu tempelin, eh, buang 1 kartu energi di hand, terus dapet bonus, ngambil 2 kartu dari deck nah, untuk memperlancar penempelan energi, aku dapet bantuan dari ShadyShox EX, ini kita pake ability-nya aja Magnetic Absorption, tapi ability-nya baru aktif ketika musuh tuh punya 4 atau lebih dikit price card yang tersisa ya jadi gak bisa dipake dari awal, dan ability-nya itu apa? dia bisa nempelin 1 basic fighting energi dari sampah atau Discard File ke Pokemon ini nah, habis ditempelin ke Pokemon ini, kamu bakal transfer energinya ke Corridon, pake item yang bernama Energy Suites ya jadi kamu bisa pindahin 1 energi dari Pokemon 1 ke Pokemon lainnya, gitu dan, eh, untuk memperlancar awal gamenya lagi, ini aku bawa Rotom ini Rotom dipake dari turn 1, pake instant charge kamu kan gak mungkin bisa nyerang kan, 3 energi mahal serangannya Corridon jadi pake Rotom udah buat ngecas gitu, ngecas kartu dari deck, ambil 3 kartu dari deck ke handmu gitu habis itu termu selesai, terus nanti, kamu bisa pake Forestry Stone buat nyari 1 kartu apapun ya, cuma bisa dipake sekali di tiap game dan, terakhir, ini kenapa aku bawa Ursa Luna ini buat misalnya kamu butuh penyerang, tapi Corridonmu tuh udah habis ya energinya atau gak bisa nyerang, kamu pake aja Ursa Luna di lead game ini karena serangannya tuh bakal berkurang 1 energy horos untuk tiap price card yang musuh ambil terima kasih berkat ability-nya lalu yang terakhir, saya disok CX ini dipake buat apa? ini buat ngelawan Mew ya Mew ini kan ngeblok semua serangan dari Pokemon EX dan V dan deck kita itu semuanya Pokemon EX ya jadi perlu Sandy Shock 1, makanya bawa Sandy Shock kita pake attack Magnetic Burst-nya nih 20x70 damage lagi kalau kamu punya 3 atau lebih energi di arena dan itu ada cara main dari deck ini dan performa, performanya deck ini biasa aja cenderung kejelek ya karena kan strateginya dari deck ini itu cuma satu menurutku kamu ngebuks keras-kerasnya di Pokemon aktif lawan udah gitu jadi kamu sering selalu gunakan Kaiser Tackle dan berarti kan artinya ada deck yang lebih bagus seperti deck ini yaitu deck Raging Bull Ogrepoint yang gameplaynya juga sama, cuma mukul diaktif gitu terus tapi output damage-nya bisa jauh lebih tinggi jadi menurutku deck ini Coradon EX ini lebih cocok dimainkan di casual tapi tetep bisa direngket ya bukan berarti nggak bisa tapi performanya turun atau agak jelek masuk di gameplaynya dan kamu akan selalu mau untuk maju pertama sama deck ini jangan maju kedua karena walaupun bukan basic yang bisa nyerang di term pertama kalau mau maju kedua kamu perlu ingat ya, Kaiser Tackle itu harga decknya mahal gitu jadi nggak worth it mendingan, kamu pasti nggak bisa nyerang di turn pertama mendingan maju pertama aja kita serang di turn kedua pertama kali gitu dan kita ngelawan Tinkaton waduh Tinkaton tuh HPnya 300 ya nah itulah nggak enaknya Coradon damage-nya dia tuh besar tapi nggak besar banget gitu loh jadi masih kalah pamornya sama Ogrepoint eh sama Raging Bull Ogrepoint dan ini aku judas aku pake Arven ya kenapa aku pake Arven daripada pake Iono soalnya dengan Arven aku bisa ngambil Nesbol sama bisa ambil Forest Hill Storm buat jaga-jaga artinya kita bisa ambil Rotom kita dan kalau aku Iono kartunya dia balik jadi 6 lagi tambah enak oke Rotom ini tempelin kamu fokus untuk nempelin energi apinya ya yang kamu buang itu lebih ke arah energi fightingnya bukan energi apinya karena kita lebih bawa lebih sedikit energi api daripada energi fighting oke ini ada Sandy Shox bisa kita masukin terus basic energi itu pasti ku buang terus nanti aku Forest Hill Stone tuh aku pake buat nyari si Green Ninja ya oke tapi Tinkaton itu damage nya gak begitu besar ya jadi sama-sama menurutku level decknya ini sama ya Tinkaton lawan Koraydon gak begitu beda jauh bukan kayak ngelawan Koraydon ngelawan Garry Foyer gitu itu kan jauh banget ya oke Araizu berarti oh wait dia main Araizu tapi ngambil dandan sparse terus apa harus ku bentar ini dia ngambil dandan sparse semua tadi apakah harus ku Iono ya eh iya deh kamu gak mau dia enak ya jadi kamu lihat kan tadi Araizu nya tuh ngambil dandan sparse semua next turn ini jadi semua nih apa itu kumbang-kumbang atau ulat ini gak tau lah ulat kecil ini oh tapi ini tulisannya Lensnake ya kok bisa dinamanya ular ini ular darat oke ya kayaknya ku Iono aja tuh tapi Forest Hill Stone dulu Star Alchemy ini aku perlu untuk buang energi soalnya hmm dari Radiant Green Ninja ya eh soalnya rugi juga kalau aku pakai proses ada yang ku buang energi kan baru satu ke trash ini kan ku Iono oke ini pakai aja buat ngambil kapsul kita ya kapsul kita lengkap that's the good news terus eh ini ya dari Iono tuh aku yakin pasti aku dapat energi ya oke dapet aduh kok energi happy lagi bentar berarti 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 jangan ya eh bentara nice ball aja ya kita gak butuh nice ball dan energi fighting aja nah kita skip lagi nah kita skip lagi terus di next one kita sudah bisa nyerang kita instan charge ini oke ada profsada let's go eh berarti iya gagal itu tadi Aresu nya dia seharusnya kalau kalau pakai Aresu itu waduh kok tetap dapet ya dengan sparsnya paling enggak cuma satu lah ya enggak tahu sih ini radian jiraji ini gak enak ya ini emang kartu buat dibunuh musuh ini soalnya ability ya dia tuh baru aktif ketika dia di ko musuh itu kalau radian jiraji ini di ko musuh musuh itu bisa ngambil sampai tiga kartu yang dia pingin dari deck untuk dimasukin ke hand nya jadi bener-bener buat deck-deck comeback ini radian jiraji nih dan ini nanti jadi tin karton ix tin karton ix itu apa tin karton ix itu damagenya bergantung sama banyaknya kartu di hand nya dia makanya tadi kamu lihat kan deck nya tuh main banyak kartu di hand makanya dia pakai dari spars terus gitu makin banyak kartu makin sakit damage ya eh oke apakah dia bisa nyerang ya Hai singet ku dikali 20 untuk tiap kartu yang ada dianya singet ku ya antara 30 atau 20 itu yang jelas bukan 40 nah tuh tin karton ix kita baca aja nih dia pakai big camera 30 ya berarti dia 8 berarti dimaksinya 240 240 masih dikurangi 20 ya karena dia pakai double turbo jadi 220 untungnya kora dunia enak ya agak tebel ya ketambahan sama capsulnya walaupun dia dia kena recall ya eh oke eh ini kita buang yang api aja eh enggak deh buang yang fighting lagi aja eh oke saya di Shox boleh dimasukkan eh eh artazone artazone ngambil apa ya saya di Shox rasanya kepake deh kita pakai buat bunuh jiraji nya aja ya saya akan pas 90 itu mendingan biar nanti nexternya musuh juga mau gak mau ngambil satu press card lagi gitu ini energi Profesor Sarda ntar ini ganti dulu kapsul ambil dulu tapi gak mau tempel ini kita Sarda ini 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 masuk tarik mundur dan ini serangannya Sandy Shox ini semi-semi serangan shred karena isn't affected by weakness tapi tetap ke effect sama itu resistance 70 damage oke jadi makanya selalu bawa saya di Shox ya bahkan di deck raging ball overpond itu aja masih bawa Sandy Shox buat main aman aja kalau misalnya butuh gak mau Pokemon Pokemon kecil kayak gini jadi dia kalau punya boss ya tetep aku keliatannya mati sih kartunya dia sudah ada 11 ini dianya dia bisa wanita aku dan Iono oke kalau di one keo jelas aku bakal nge-iono ya tapi tenang aja kalau misalnya dia berhasil narik koridon ku aku udah siap lagi satu koridon buat nyerang karena ini tinggal aku pakai magnetic absorption terus tinggal nyari energi switch ya atau misal nyari profesa ada lagi juga bisa oke oh dia nge-evolusi jadi tin karton oh tin karton biasa buat apa ini buang satu kartu dari hand untuk menggunakan ability ini kamu bisa ngedraw tiga kartu oh buat nyari kartu loh dan attacknya apa special hammer jika Pokemon ini punya special energy attacknya nambah 90 wuh ngeri juga nih wuh lumayan solid juga wuh dia nggak pakai tin karton ix lagi loh habis ini oke hmm runaway draw dia rasanya nyari boss ini nggak mungkin kalau dia ngao nya Sandy Shox ya Eman Aduh ini tapi tanggung banget loh 280 300 tapi ya mau gimana ya nggak bisa dia papain lagi oke counter hacker berarti korek dan gue kena disini eh tapi enaknya Sandy Shox kuaman ya Sandy Shox kecil ini eh oke ini di ko 12 ya 12 berarti damagenya 360 340 oke hmm getter materials cek eh tenang aja kita masih punya ursaluna kok jadi misalnya kita benjennya abis tinggal ganti aja ke ursaluna big hammer 370 oke ini misalnya kalian nggak mau bawa capsule mau diganti satu bravery cam buat ursalut ursalunanya biar tambah tebel juga nggak apa-apa ya itu juga boleh terserah kalian hmm oh ada harvan eh berarti iya bisa nyerang ini karena ada harvan ya kita bisa nyari energi switch dari harvan eh bentar bentar set eh buang kalau bisa sih aku nyari ionu sih atau nanti ya nanti aja ya pakai ionunya oke oke nice dapet korek dan lagi masukin ya berarti harus mau nggak mau pakai arvan ya nah arvan oh adain hansemer iya bisa aku pakai tuh iya dia kan expect aja ya tapi iya mau gimana aku perlunya ini ya eh ini aja yep hmm binda zut zut nah ini kayaknya kita nggak pakai koridon lagi deh ini jadinya aku masukin di sini aja biar tambah tebel terus 280 ya 280 ya 280 pep nah next turn itu kan HPnya sisa dikit kita serang pakai Sandy Shocks lagi ntar kalau ntar ini dia kan pakainya ini kan Neo upper energy berarti hmm rasanya dia nggak bawa energi lain oh mungkin dia bawa reflsa energi juga tapi reflsa energi nggak ada gunanya karena kita eh dia ada di kondisi menang abis ini nah ini di next turn baru aku nyari itu ya si hammer biar aku biar aku bisa mukul terus menghilangkan energi spesial biar nanti next turnnya dia nggak bisa nyerang gitu soalnya dia nggak nyiapin tiantin karton lagi nih bener-bener nekatnya dia ini masukin sini ini bahkan 20 damage tetap mati eh 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 ya ini rasanya mulai masukin ursaluna bisa deh ya masukin ursaluna ya eh eh ini masuk magnetic absorption eh set eh ini buang oke switch good pakai langsung eh 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 ini aku mau ngabisin kartu aja sih ini oke eh sada perlu nggak ya ntar aku masih ada polpet kan oke masih ada terus sada aku baru pakai satu ya buang aja lah aku mau nipisin dekku soalnya ntar oke masih ada sada oke masih ada polpet santa santa kalau misalnya butuh tinggal diambil sama polpet yono sisa 2 kita buat dia di next turn nggak bisa gerak ya hmm nice mampus expectmu hilang nggak bisa nyerang kamu di next turn hmm hmm udah gini aja oh wait 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 rot enggak lah aku pakai next turn aja 90 belum nice eh mati kita menyamakan kedudukan dan dia ada di posisi yang sangat sulit ya di next turn ini karena kita iono rasanya polpetnya buat aku ambil iono lagi deh aku iono aja terus soalnya kuncinya ngelawan dektin kato ini jangan kasih dia hand size yang besar gitu eh aku punya prediksi kalau si tin kato ini nggak bisa nyerang ya karena dia kan bentar tapi kalau ya dia masih ada di kondisi menang sekarang jadi mendingan aku ambil tingkatinnya aja nggak sih ini soalnya tingkatinnya ini pasti jadinya tingkaton ix mendingan gitu aja eh terus aku main pakai ursaluna ya karena kan musuh udah ngambil empat price card jadi ursalun aku tinggal satu tempel energi udah bisa nyerang ini oke dan aku udah punya prime catcher eh oke rana withdraw nah ini ini aku harus doa polpet ini aku masih bisa nyari itu dengan earthen vessel ya semoga aja bisa hmm soalnya kuncinya main dari dektin kato itu hand ya jadi gitu dan misalnya aku ngambil tingkatinnya itu kedudukan masih dua sama jadi dia masih misalnya dia bawa reverse energy pun dia belum bisa pakai hmm ini kenapa aku pakai ursaluna karena ursaluna aku udah bisa nyerang gratis terus nanokoridon kan habis nyerang damage nya kecil gitu jadi eh HP nya langsung 230 jadi masih lebih besar ursaluna buat jaga-jaga aja eh atau nggak usah ya soalnya ursaluna di nexton nggak bisa nyerang ya dan switch ku oh harusnya masih ada satu tapi ntar tadi aku nggak ngecek ya hmm oke ini yang harus kita kembalikan to road deh aku perlu ngembalikan road nya ini disini eh ngembalikan energi disini nah tuh kan tuh udah dia siapin energi jadi ya strateginya gini ya hmm oh dikasih Profesor ada ntar 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 kalau dikasih Profesor ada sih eh gameplay nya gimana wait jangan lah jangan 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 ini energi aja udah ntar ntarin vessel aku mau pakenya iunus hmm aku mau segera ngambil polpet gue tuh loh buang Oh iya semoga dapet pobat Oh ada switch eh ya udah deh serang sama koraidon lagi omgak mau ya permcatcher terus Profesor Sada ntar ini permcatcher dulu lah set-set Profesor Sada ya satu saat tuh eh satu-satu nah oke polpadnya keambil ambil iono full ya ambil dua iono terus kita serang sama kaisertakel terus next turn kita balik serang sama Sandy Shox lagi baru nanti sesendishox matikan masih 21 enggak pakai korridor lagi atau korridor lagi udah selesai ini kita lihat aja ya dia bisa nyerang atau enggak emm saya rasanya enggak bisa nyerang deh mau pakai apa nyamper energi dah kebuang terus eh dia enggak punya tingkat Tony X dan dia enggak bisa pakai remaja energi kalaupun dia bawa Hai terus kartunya dia makin dikit di deck ya dia bisa take out juga jadi ya kita lumayan pede untuk menang ini di game ini udah eh eh nanti ini satu energi ketampakan Jursa Lunar dulu buat jaga-jaga Rana Widrow loh kalah dong kamu oh iya sih kan balik dua ya lupa ngambil tiga terus dan sparsenya balik oh itu kan betul kok reversal tapi enggak bisa aktif dia di momen ini dia nggak bisa ngaktifin reversal energinya karena kedudukannya masih dua sama reversal energi itu baru bisa tuh kalau price cardnya ngusul lebih banyak elb sedikit sore atau dalam kondisi menang nah dia menyerah jadi kita lanjut aja di game berikutnya langsung masuk di gameplay kedua setelah kita menang tipis tadi ngelantin karton Oh ini setaku bagus ini ada artan special jenis ball Oke waduh aku orang suka ya ngelawan pokoknya-pokoknya besarnya tadi kan kamu sudah bisa lihat ngelawan si eh Hai ngelawan si tin karton aja gimana belah ini ngelawan dragaput ya dek meta ini ini Oh ini masukin sini Oh tapi kalau dragaput pijat Oke lah ya drag pijatnya bisa kita wanita terus kita ada enzamer masukin dulu seperti kataku atau langsung dipakai buat nyari tool ya ini buat ngambil forest yang dulu aja boleh jaga-jaga kalau misalnya butuh soalnya kita next ini pasti butuh sporter ya saya kita butuh langsung kita pakai aja Oke nice eh terlalu travel Oke saya ini aku langsung pakai proses ada deh terus eh aku sekarang aja dulu pakai sandyshox ya atau gimana ya tolong sempat koridon rasanya langsung pakai koridon aja deh sandyshox itu buat nanti buat cleaning aja nanti abis kuhit sama koridon baru sama sandyshox oke Hai nggak enaknya sih ntar tapi dragaput itu enggak mungkin bisa menjauh aku kan kecuali aku enggak pakai capsule terus menyerang kaiser tackle itu bisa dibawa 200 kalau sama selain tuh nggak bisa nyerang dia seharusnya eh enggak bisa main keo sore oke devolution pasti itu buat dibuang ya karena kan kita main pekan basic full oke oh dia stak ini oke berarti uh 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 aku pakai arven atau enggak ya enggak ya jangan ya perasa aja eh kita udah ada satu energi good eh ya nah arven aja dibuang eh kita ambil ini si radian green ninja Hai nah radian green ninja kita pakai Hai terus kita porasil stone untuk eh bentar ini kita pakai Hai star alchemy iya star alchemy buat mendapatkan Profesors ada kita masuk satu satu oke ini mundur dulu set Aduh enggak dapet itu ya yaudah Oh berarti ya kita serang sama sandyshox aja lah dulu aku kira aku bisa dapet itu ya si countercatcher ya 90 lumayan Hai oh iya rasanya dia stak itu sama radian green janya dia Hai bahkan dia sampai isi energi kan di radian green janya Hai iya rasanya dia stak deh eh berarti kita harus manfaatkan ya ini staknya dia Hai Hai ah di posok ya eh enggak apa kita ada prosada kok santai Hai Oh 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 sang eh radian gerinja buang Oke Profesor Sada satu ke Viking satu fire nice let's go eh ini ini buang ya kita serang sama si Zeni Shox lagi ya eh ya kita kaul dia set pem Oke kita ada pekilat pertama eh set set oke oke ini aku enggak tahu sini aku bisa menang atau enggak ya jujur aja ini kan sih drippinnya maju habis sudah bukan ya ini enggak enaknya ya deck deck berdamage outputting gitu enggak enaknya ketemu deck yang awalnya kecil-kecil ya waduh oh iya tuh ya terima kasih dong retomku bisa kubuang ini ada apa sama orang ini kok dia kayaknya mau biarin aku menang deh iya oke ini dia biarin aku menang yang jelas eh 90 ya berarti 2 game aja cukup ya terus ya tadi tuh game pertama tadi kan udah kayak jelasin ya semua cara main dari deck ini Hai bahkan sampai sini Shox nya tadi itu berperan besar juga Hai ini kerasnya dia skip deh dia bener-bener song ini hmm aneh nih dia malam biarin aku Oh belum lho dia masih niat buat ngebel biduf kira udah kalah ini eh eh oke eh kupas ya aku enggak mau bidufnya jadi bibarel apa yang bisa aku lakukan ya kalau stadium malah aku suka ya aku biarin aja nih masukin sini aja eh 90 biar tambah tebel aja nah ini ini enggak pernah enggak pengaruh weakness kan harusnya kan kalau nyerang biduf tadi kan jadi 180 kalau sama weakness tapi karena dia enggak paruh weakness jadi tetap 90 ya jadi kayak ateknya kramoran ya kalau enggak ateknya kramoran itu juga gitu kramoran lo sepuknya Hai carven eh oke nah ini rasanya dia baru bisa jadiin deh si tripinya nih Hai dia nyari nah untung tadi aku matiin bidufnya dulu kalau itu jadi biduf itu hai oke rar candy apakah dia bisa nyerang ini sandyshocknya aku pakai sampai mati aja ya oke ini upper berarti aku ngehold CN Hans Zimmer dari tadi itu enggak sia-sia kita bisa langsung buang ini terus dia nangis lagi pasti habis itu Oh langsung iya sih lupa sih langsung mati dimaksinya 200 ya Kenapa aku bisa juga ngeblank ya eh ini masuk sini udah jelas Hai kubat kamu nangis sampai sini lihat ini enan summer set pengen hai eh bentar Oke dua energi pas masukin satu koridon lagi enggak apa-apa sih Hai satu-satu let's go Oke Hai Oh enggak ada yang perlu dilakukan ini semuanya masih penting-penting aja untuk dibiarkan dua pun oke dan dia menyerah Oke jadi itu adalah cara main dari dari ini terima kasih karena sudah menonton kalau masih ada yang bingung silahkan tinggalkan saja komentar di bawah